Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gubernur dan Wagub Suryo Ansar diiringi arak-arakan masa pendukung dari Hotel Bali Tanjung Pinang menuju ke kantor KPU Provinsi. Sesampainya di kantor KPU Provinsi, pasangan Suryo Ansar yang juga disebut dengan nama sah langsung disambut oleh hiburan tradisional barongsai dan kompang. Pasangan ini diterima langsung Ketua KPU Kepris, Said Sirajudin. Usai pendaftaran ini, selanjutnya pasangan ini akan menunggu hasil pemeriksaan berkas oleh KPU. Untuk mendaftar, Suryo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masa yang ikut mengantar pasangan sah mendaftar ke KPU. Bilkada nanti haruslah mutlak menjadi pesta rakyat. Untuk itu, setiap proses serta tahapan harus dijalani secara sukacita. Suryo juga meminta kepada pendukungnya agar tidak melakukan tindakan provokatif, arogansi yang berlebihan yang justru akan merugikan proses demokrasi. Karena calon yang lain merupakan saudara bukan lawan. Alhamdulillah, saya dan Pak Ansar telah selesai untuk kita bersama-sama dengan para pimpinan Parko mendaftar ke KPU. Alhamdulillah, dari verifikasi awal, yang pertama kali pencalonan kita dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan pasangan calon, baik calon gubernur dan wakil gubernur, tadi di checklist, alhamdulillah juga sudah lengkap. Setelah mendaftar, pasangan Suryo Ansar kembali ke Batam sambil menunggu jadwal tes kesehatan yang dijadwalkan pada tanggal 29 Juli di RSOB Batam. Dari Tanjung Pinang, Tim Redaksi, BCN TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!